Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Daerah melakukan aksi ke kantor Gubernur Sumatera Utara selasa lalu. Mereka menuntut ditetapkannya upah yang lebih layak. Ratusan buruh Sumatera Utara yang berasal dari Elemen Serbundo atau Serikat Buruh Perkebunan Indonesia, FSPI atau Federasi Serikat Pekerja Industri, SBMI atau Serikat Buruh Medan Independen Sumatera Utara, GSBI Gabungan Serikat Buruh Indonesia, SBSI 1992 atau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, KPR, Kesatuan Perjuangan Rakyat, PPMI atau Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia dan LBH Medan gelar aksi di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Dari orasi yang disampaikan, mereka menolak penetapan upah yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan formula kenaikan upah minimum berdasarkan rumus inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Mereka juga menolak penetapan upah minimum provinsi tahun 2019 sebesar 8,03 persen. Ketua Federasi Serikat Pekerja Industri Sumatera Utara, Amin Basri dalam wawancara khusus dengan jurnalis TV Musaiful Hadi menegaskan sikap mereka agar pemerintah menetapkan upah yang lebih layak dengan melakukan survei pasar di 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Amin Basri mengatakan bila tidak ditemukan kompromi antar pekerja dengan pemerintah dan pengusaha, maka pekerja akan melakukan gugatan hukum. Nah, oleh kena itu, kita meminta janji Gubernur Sumatera Utara bahwa UMP yang dijanjikan beberapa waktu di masa kampanye itu menyesuaikan berdasarkan kebutuhan hidup layak. Dewan pengupahan itu siapa? Dewan pengupahan itu memang terdiri dari unsur pemerintah, ada akamadisi, ada daripada kelompok buruh. Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah mengapa Dewan Pengupahan sebelum melakukan rekomendasi tidak melakukan survei pasar. Padahal survei pasar itu bagian dari memang satu-satu menjadi satu keharusan yang memang untuk merekomendasikan sebelum nyampe kepada Gubernur Sumatera Utara. Maka, kami atas nama APBDS Sumatera Utara itu menduga ada kartel pengupahan. Mengingat yang saya katakan barusan, bahwa upah DKI Jakarta itu yang sudah ditetapkan 3,9 juta sangat jauh berbanding dengan UMP Sumatera Utara. Kita tahu, kami memiliki datanya bahwa 10 tahun sebelumnya UMP DKI Jakarta dengan UMP Sumatera itu hanya bersisir sekitar 440 jam. Nah, sekarang perbedaan itu Rp1.600.000.000. Mengingat jarak tempuh yang dari Perkawan Siantar, dari Kabupaten Kekota, jarak yang sangat jauh dari perbedaan itu. Sehingga kita upayakan perwakilan gerakan buruh di daerah-daerah ini tetap bergerak. Artinya kalau pemerintah Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara masih ngotot berdasarkan 8,0.3 persen, kami pastikan akan melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara PTWN. Aksi yang berlangsung secara bergantian dengan titik aksi yang berbeda menjadikan aksi tahun ini tidak sekolosal tahun lalu. Namun, pimpinan aksi mengatakan, bila tidak ada titik temu, maka aksi buruh akan terkonsolidasi menjadi aksi yang lebih besar. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.